Halo saudaraku semua dimanapun berada Terimalah salam hormat kami Adil Katalino Bajuramin Kasuduga Basingat Kajubata Sempatan ini saudaraku Pas hari libur Kita akan Lihat Bagaimana mobilitas Serta aktivitas masyarakat Yang melintasi jalur jalan Yang cukup Padat pada hari-hari Biasanya Jadi kita lihat pada hari ini Apakah Seperti hari-hari Sebelumnya Perlu kami sampaikan juga bahwa Ruas jalan ini adalah ruas jalan kabupaten Yang menghubungkan Begitu banyak kecamatan Baik kita akan melihat Nantinya Berapa banyak kendaraan yang bisa lewat Disini Mari kita lihat Video ini kita buat Natural asli tanpa ada edit Karena kita dapat melihat berapa banyak kendaraan roda dua Yang melintas Berapa banyak kendaraan roda empat dan seterusnya Sehingga dapat gambaran Sehingga dapat gambaran Berapa sih Masyarakat yang Melewati jalan ini Dan cepintas juga nanti kita bisa melihat Kalau yang pakai kendaraan Kalau yang pakai kendaraan Roda dua Yang melewati disini Berapa banyak yang laki Berapa banyak yang perempuan Dan banyak hal yang bisa kita Ambil nanti Dari hasil Pemantauan kita Untuk beberapa menit Dan pada menit-menit sekarang Masih ditirminasi oleh Kemaraan Ketawaan Roda empat Yang melintas Terima kasih telah menonton Ruas jalan ini Termasuk menjadi ruas fenomenal Karena Berada di Jalur penghubung semua kecamatan Yang ada di kabupaten Selain pada itu Bahwa Badan jalan dari Ruas jalan ini Ini berada di Daerah Gambut Hari ini hari Sabtu Harusnya pada hari Sabtu ini Cukup ramai Yang lalu lalang Tapi terus kita pantau Sampai Kita melihat nanti Sampai 30 menitan Berapa banyak kendaraan Yang akan berada Terima kasih telah menonton Jalur penghubung semua kecamatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jalur penghubung semua kecamatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton menggunakan helm model-model motor yang lewat juga kendaraan roda dua juga bermacam-macam model namun untuk sementara ini kita baru melihat hanya beberapa jenis saja motor-motor yang digandung enak mudah belum ada kelihatan lewat jalur jalan ini juga ini bisa menghubungkan ke ibu kota provinsi dari kabupaten dan melewati beberapa kesamatan selamat menikmati 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 Memang nampak jauh Perbedaan antara Mobilitas Dan Cepatan lalu lintas Pengguna jalan Yang ada di Daerah ini Dibandingkan dengan Di daerah Jawa Yang mobilitasnya Begitu tinggi Kita bayangkan ini Jalur jalan Antara Ke tempat Dan juga ke preksi Tapi Pada hari libur Seperti ini masih terasa Lengang Dan masih Enak bagi pengguna jalan Untuk Beraktifitas Dan sampai sekarang Ternyata masih Masih di Diminasi Pengguna jalan Yang menuju Ke arah kecamatan Yang lebih banyak Ketimbang Yang menuju ke Ibu kota Kebupaten Dan ini juga Mungkin berdampak Karena Adanya Pandemi COVID-19 Di sebelah sini Jalur jalan ini juga Tidak perlu Kami sampaikan bahwa Juga Bisa dilewati oleh Kendaraan-kendaraan yang Membawa angkutan PBS Dan CTO Yang dibawa ke pelabuhan Karena Jalur inilah akses yang Bisa dilewati Selain Memang ada Jalur akunatif yang lain lagi Jalur Makin agak siang Seperti agak lenang Terima kasih telah menonton Memang pandemi COVID-19 ini sangat Terasa di seluruh Lapisan masyarakat Baik itu di dunia Maupun khususnya di kabupaten Serta di Tingkat paling bawah Di tingkat desa Yang langsung merasakan efek Daripada Tidak terkena Merasa was-was Merasa khawatir Mentara yang terkena merasa Dia punya beban Namun semua itu Peran kita semua Untuk mensosialisasikan Agar masyarakat Tidak cemas Tidak takut Serta bagi yang Pernah mengalami Juga tidak merasa Mender Ada beberapa Kendaraan Yang melintas Yang diluminasi oleh Kendaraan Didominasi oleh Motor-motor besar Bahkan dari ini Nanti kita dapat Menidentifikasi Deniz kendaraan Yang lewat Motor-motor Sampai ke Busana Ataupun Juga Siapa yang membawa Itu bisa kita melihat Sehingga kita dapat Gambaran Dan dapat Pengertauan Kira-kira Yang melintasi Jalur ini Itu berapa banyak Dan apa saja Jenis-jenis kendaraan Ya Tiba-tiba Dan sebagainya Namun kami ingatkan Semua bahwa Ini hanya Semata-mata Hanya untuk Pengertauan Dan hiburan saja Tidak ada Maksud lain Dari konten Yang kami buat Ini Semoga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dengan memberikan Light knowledge Kami berkarya Untuk bisa Buat Serta membuat Aktifitas Aktifitas dan Keberlanjutan dari Konten Agri Pium Channel ini Terima kasih 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 Nah, mungkin nampak ada satu-satunya Dan jalur ini memang tidak serik atau jarang dilewati oleh pejalan kaki Karena dari sini ke perkampungan itu hampir 3 km Namun ada di kiri kanan jalan itu warung atau tempat pemberhentian Ketika kita merasa lelah, capek dalam melakukan kendaraan Dan juga tersedia untuk cuci kendaraan Sehingga ketika selesai kita mencuci Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih